Apakah lutut laki-laki termasuk aurat? Lalu bagaimanakah dengan bagian antara lutut dengan pergelangan betis? Perlengan betis ini, apakah juga termasuk aurat laki-laki? Pertengahan betis, pertengahan mungkin ya, hanya kurang. Lutut tidak termasuk aurat. Sebagian ulama menyatakan termasuk paha. Didalili oleh sebuah peristiwa ketika Nabi SAW berbaring di kamarnya dengan terbuka pahaknya. Datanglah wabakar minta izin. Lalu diizinkan dan masuk Nabi masih dalam keadaan demikian. Datang Umar minta izin, diizinkan, masuklah Umar, Nabi masih dalam keadaan demikian. Tersingkah pahaknya. Datanglah Huthman bin Affan r.a. Minta izin masuk, diizinkan dan Nabi bangkit, lalu membenarkan posisi duduknya, lalu menutupi pahaknya. Seusai tamu pergi, Aisyah bertanya. Ya Rasulullah, engkau duduk sambil agak berbaring dengan terbuka kedua pahakmu ketika datang Aubakar tetap, datang Umar tetap. Tetapi kenapa ketika datang Huthman, engkau bangkit dan menutupi pahakmu? Dijawab, tidakkah aku merasa malu kepada seorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya? Siapa? Huthman bin Affan. Dari hadis ini, sebagian ulama menyatakan pahak tidaklah termasuk aurat. Kalau termasuk aurat, pasti kedatang Aubakar dan Umar juga ditutup. Lalu kenapa ketika Huthman ditutup? Karena Huthman sangat pemalu. Para ulama menjelaskan ketika menisara hadis tersebut, sikap pemalu Usman akan mengakibatkan bila dia mendengar atau pahak Nabi terlihat, dia bisa balik lagi dan tidak jadi menerikan hajatnya. Karena alasan itu Nabi menutupnya. Bukan karena alasan aurat. Karena kalau alasan aurat pasti sudah ditutup sejak Aubakar dan Umar datang. Berasalkan hal itulah, maka sebagian ulama membolehkan sampai terlihat paha. Apalagi lutut. Semua lutut di bawah paha. Allahu alam bisa. Apa nasihat usaha untuk laki-laki yang hobi olahraga dalam hal mengenakan pakaian selana olahraga? Pakai training. Saya juga suka olahraga. Tapi pakai training yang sampai ke betis atau setidak-tidaknya menutupi sampai ke lututnya. Apakah melakukan suatu olahraga tertentu bisa menjadikan kita termasuk tersyabuh dengan kaum kopar yang terlarang? Tidak, karena semua olahraga bukan dominasi kaum tertentu. Sudah menjadi milik umum. Kecuali dalam olahraga itu ada aturan-aturan yang menyimpang dari syariat. Ya jangan, seperti harus membungkuk ketika menghormat. Seperti harus berdiri menghormat logo dan lambang tertentu. Maka itu jangan. Mungkin dalam aliran bela diri tertentu ada yang kayak begitu. Maka jangan. Tapi kalau seperti main badminton, main bola gitu ya, maka tidak ada aturan seperti itu. Dan itu tidak menjadi ciri khas agama tertentu. Itu milik umum. Sehingga hukum asal olahraga apapun mubah. Kalau kita pertama meniatkan untuk melatih gerakan kita agar lebih lincah, stamina kita agar lebih kuat, dan itu bisa bermanfaat di medan perang, maka boleh, itu bagus. Tapi kalau olahraga yang hukum asalnya mubah itu menimbulkan mamar, seperti umpamanya sampai gontok-gontokan, apalagi perjudian. Siapa umpamanya yang kalah, harus menggendong. Judi itu, menggendongnya adalah judi, harap. Siapa yang kalah, satu gol, dia harus traktir satu botol minuman. Judi itu, tidak boleh. Atau menimbulkan cacena dasar bego, dasar, tidak bisa apa-apalah. Dihina sampai marah, emosi, beranam. Timbul permusuhan. Maka tidak boleh. Itu sampai pada jatuh harap. Maka jadi karena itu sebagai sarana olahraga, sarana meningkatkan ketahanan fisik, dan sarana untuk mengakrabkan suasana. Setelah olahraga ditambah akrab. Bukan setelah olahraga jadi permusuhan. Karena apa? Karena berebut. Karena saling ejek. Atau kalau badminton berpasangan gitu ya. Pasangan kita tuh, kalah, bukan kalah apa? Nyebelin gitu. Badminton umpamanya, harus jadi cemes, sebelum walau di loho berhaut. Padahal di atas net. Tinggal klik gitu kan. Dimarahi. Kamu bisa apa sih? Jadi kita kalah. Kamu tuh penyebab. Marah dia. Yang dimarahi balik marah. Kenapa ini kan berkaitan dengan ketakuan apa? Kenapa mesti marah? Apa dosa kalau kita kalah? Ya malulah gengsi. Nanti disebar di Facebook. Kalau sudah sampai begitu, gak boleh itu. Gak ada keutamaan orang yang menang dalam olahraga dan gak ada kehinaan bagi orang yang kalah dalam olahraga. Maka kalau sampai matahari seperti itu tidak boleh ya. Allahu alam. Jika Rasulullah SAW tidak dibolehkan berdoa dengan melaknat orang lain, apakah kita juga tidak boleh melakukannya? Misalkan melaknat orang-orang syiah yang merangi dan membunuh kaum muslimin di Suria. Bukan dilarang melaknat. Dibolehkan. Karena dalam kunut nazilah pun Nabi SAW melaknat. Di dalam beberapa hadis, Rasul menyatakan La'anallahul Yahuda wa'al-Nasara Ittakhadu kuburan biya'i masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka telah mengambil kuburan-kuburan para Nabi sebagai masjid. Kalau memang mereka berhak, boleh. Ada pun kasus tadi ditegurnya khusus kasus itu saja. Dan terbukti tiga orang yang didoakan lanak oleh Nabi SAW kemudian masuk Islam dan bagus ke Islamannya. Dibolehkan tidak kita melaknat? Dibolehkan kalau memang orang tersebut layak seperti apa yang terjadi di Suria. Orang-orang kufar Rafidah yang menyembah kepada presidennya sampai sujud ke bendera ke foto'nya gitu kan memaksa orang-orang muslim sunni untuk sujud juga ke foto'nya membunuhi jasad-jasad para syuhada gitu anak-anak kecil perbuatan yang memang layak didoakan keburukan atas para pelakunya. Allah SWT Bagaimana dengan seorang yang melakukan dosa lalu taubat lalu kembali lagi melakukan dosa yang sama lalu taubat lagi dan hal tersebut berulang beberapa kali bagaimana hukumnya orang tersebut. Berkata diantara syarat taubat tidak ada satupun syarat bahwa orang itu tidak mengulang kembali dosanya. Yang ada adalah syaratnya bertekad tidak mengulang kembali. Harus dibedakan antara bertekad tidak mengulang kembali dengan mengulang kembali. Dengan tidak mengulang kembali itu beda. Kalau seseorang berbuat dosa lalu dia taubat. Memenuhi tujuh syarat taubat yang ditetapkan. Pertama berhenti dari dosanya. Kedua menyesal. Ketiga bertekad tidak mengulang kembali. Tidak merencanakan untuk berbuat lagi. Syarat keempat bila dosanya berkaitan dengan hak orang kembalikan hak itu. Kalau ngambil nyuri pulpennya kembalikan. Kalau taubat tapi pulpennya terus dipakai. kembalikan. Minta maaf. Kelima lakukan sebelum sakarat ilmu. Kalau sudah sakarat perlu taubat percuma. Kenapa lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih di timur. Dan yang terakhir karena taubat ibadah agung seluruh ibadah agung wajib diniatkan secara ikhlas. Taubatnya harus ikhlas. Bukan karena dunia penjudi. Saya mau taubat dari judi asal ditunjang tiap bulan. Nah, itu nggak ikhlas. Bukan karena Allah. Nah, ini tujuh syarat taubat. Kalau orang itu sudah menunjuk syarat taubat ini lalu dia taubat maka diampunilah taubatnya. dua tiga bulan kemudian imannya turun lagi. Dia terkondisi terjebak pada kondisi bergaul lagi dengan orang-orang yang buruk lagi. Lalu dia pun mengulang kembali dosa yang dulu sudah ditobat tanpa direncanakan. Tanpa diprogramkan, direncanakan itu terjadi begitu saja kata Maka ini adalah dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak taubatnya yang lama. Taubat yang pertamanya tidak rusak. Ini dosa baru lagi. Karena taubat yang pertama benar sudah taubat nasuhah memenuhi syarat-syarat taubat. Adapun sekarang mengulang lagi karena memang situasinya begitu tanpa direncanakan. Makanya beliau katakan syarat-syarat taubat merencanakan atau tidak berencana berbuat lagi. Nah ini tidak direncanakan. Rencananya udah sejauh-jauhnya dijauh hingga akan diulang. Eh kejebak dalam situasi seperti itu lalu tercerumus lagi. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak taubatnya yang lama. Dosa lama yang sudah ditobati sudah tidak muncul lagi terhapus itu. Ini dosa baru lagi yang harus ditobati lagi. Kalau ini tobatnya benar yang kedua ditobati lagi sesungguh-sungguhnya lebih dasyat dari awal nangisnya lebih kenceng gitu ya. Setelah itu juga meningkat semua syarat tobat dikuni lagi yang kedua ditobat lagi. Setahun kemudian berulang lagi dosa baru lagi dan seterusan gitu. Jadi kalau ketujuh syarat tobat terpenuhi sah. Menghapus dosa dan kalau ternyata berulang tanpa direncanakan itu dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang pertama. Begitulah seterusnya Allahu alam suara Saya ingin memuliakan orang tua saya dengan sering menghubunginya dan memperhatikan mereka namun saya sering sungkan kepada suami yakni khawatir jika apa yang saya lakukan membuat suami merasa perhatian untuknya berkurang emangnya apa namanya teleponnya ini sering menghubunginya maksudnya telepon dari sini gitu ya emangnya tiap hari atau sehari lima kali gitu dan saya telepon sejam suami dibiarkan kalau sampai begitu ya gak boleh suami bisa jengkel tapi kalau umpamanya tidak sesering itu paling seminggu sekali nanya kabar bagaimana dengan izin kepada suami saya yakin suami gak apa-apa karena telepon gak akan lama saya juga kan sering telepon gak mungkin lama-lama orang itu juga memaklumi apalagi dari Jepang ke Indonesia biaya pulsa mahal umpamanya lagi pula kalau pakai skype umpamanya yang murah atau ada yang gratis apa saya lupa bahan pembicaraan gak akan lama-lama banget gak akan sampai sejam setelah nanya kabar gini gini udah lima menit sepuluh menit sudah gak terus bercanda gitu kan saya yakin kalau sebetul suami gak ngapain dan suami tidak boleh merasa mangkal kalau sebatas yang wajar bahkan murah suami harus mengkondisikan agar istrinya tidak menjadi anak durhaka bagi orang tuanya kalau umpah istrinya lalai kok bu ma atau mi saya gak pernah lihat kamu ngelepon ke orang tuamu jangan gitu nanti orang tuamu tersinggung apa anak saya masih ingat gak gitu ayo telepon kasih habis pulsa telepon saya pakai telepon saya silahkan habiskan seadanya sisanya tinggal 10 jadi suami tidak boleh mengkondisikan istrinya untuk menjadi anak durhaka bagi orang tuanya harus diingatkan bahkan disuruh coba kamu seminggu sekali telepon orang tuanya sebulan sekali kirim orang tuamu wakni dari saya sekian sehingga anaknya dianggap anak berbakti oleh orang tuanya istrinya dianggap anak berbakti oleh orang tuanya maka istrinya dapat pahala suami dapat pahala istrinya begitu tidak boleh mengkondisikan suami untuk menjadi anak durhaka kepada orang tuanya harus mendorong untuk menjadi anak berbakti coba ingatkan mas atau abie atau pah atau apa saja gitu ya ha ha sudah telepon orang tua belum belum nanti eh sekarang nanti mereka merasa apa dilupakan oleh kita sebagai anak telepon pas gajian jangan lupa ya orang tua mau sendiri kirim jangan sampai sebaliknya ngirim orang tua terus kita juga masih butuh untuk jalan-jalan atau piknik ke Spanyol akhirnya si suami gak berani ngasih ke orang tuanya sendiri akibatnya orang tuanya sakit hati saling mengingatkan orang tua dari istri kita adalah mertua kita yang orang tua kita juga yang wajib untuk kita muliakan tidak boleh membeda-bedakan ya mohon diberikan tip dan tip agar kita dapat melaksanakan nikmat ketika sholat buka lagi aja kajian ramadhan kemarin ramadhan kemarin diitikap di mesin saya membahas kiat meraih kehusuan dalam sholat mungkin sudah di-upload ke internet kalau enggak buka aja website Radio Roja Bandung disana ada file-nya coba dibuka ya itu gak bisa 10 menit 20 menit sekarang yang tersisa gak ada tersisa sudah habis waktunya itu dibahas 2 tahun berturut-tur sejak tahun lalu sampai tahun sekarang belum selesai karena bukunya atau kita punya tebak awal belum selesai juga sekarang harus diterangkan dalam waktu 5 menit ya mungkin jadi silahkan dibuka web Radio Roja Bandung nanti ada file-nya disana boleh di-download secara gratis silahkan terakhir apakah penamaan surat dalam Al-Quran dasarkan pada hadis Nabi ataukah didasarkan pada istihat para sahabat ya hadis para sahabat gak akan berada Nabi selesai yang memberi nama surat dan urutan-urutannya serta penomoran dari ayat-ayat tersebut bukan istihat para sahabat makanya tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat kalau itu istihat para sahabat pasti akan berbeda-beda urutan surat dan nama surat ada pun ada beberapa nama surat memang dari Nabi selesai satu surat diberi nama beberapa nama contohnya apa Al-Fatihah kalau Al-Fatihah ma'ruf tapi ada nama betul as-shifah ya umul kitab umul quro ruqiyah segala macam apa lagi Al-Taubah dengan Al-Baroah surat ke-9 ada lagi Al-Insan Ad-Dahr Al-Insan kadang disebut Ad-Dahr ada lagi umpamanya Al-Mu'min surat apa Ghafir Ghafir atau Al-Mu'min ada lagi umpamanya surah Malaikat surah apa surah Malaikat surah Fatir nama lainnya surah Fatir dan surah Malaikat ya jadi ya yang memberi nama nama itu adalah Nabi sehingga tidak ada perselisian di kalangan para sahabat dalam penamaan dan urutan urutan kalau diserahkan kepada istrihat para sahabat pasti ada yang berbeda ya cukup sampai disini karena waktu yang kita miliki sudah habis sisanya istirahat nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali jam 4 seusai solat asal jam 4 waktu Osaka dan bukan waktu Indonesia Barat di waktu Indonesia Barat jam 2 nanti ya sejam lagi subhanakallahum bihamdik ashadu an la ilaha ilaan astagfiru kawatu ilaikum alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati